Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya berbagi tutorial Bagaimana sih caranya Isi saldo mitra Bukalapak Di Alfamat gitu ya Jadi Mitra Bukalapak ini salah satu Aplikasi dari Bukalapak Untuk keperluan Pulsar, pake data, token, listrik Dan lainnya Bisa juga untuk Kirim-kirim uang dan bayar-bayar produk lainnya Untuk itu Bagi kalian yang sudah memiliki Akun Bukalapak Tentunya sudah diverifikasi Kalian Bisa isi saldonya di Alfamat Innomad Ataupun transfer menggunakan virtual akun bank Jadi Untuk kalian yang ingin Melakukan pengisian saldo di Alfamat khususnya Kali ini saya akan berbagi tutorialnya Yang pertama setelah kalian buka Aplikasi Bukalapak seperti ini Dan ya tentu pastikan pula Akun kamu itu sudah terverifikasi Seperti ini Ada ketentuannya verifikasi Nah untuk pengisian saldo nya tinggal kita Klik Ini tambah Nah ada dua Cara gitu ya Yang pertama Untuk pengisian saldo dana gitu ya Yang kedua Menggunakan saldo mitra Kalau saya biasanya menggunakan saldo dana Eh maksud saya Menggunakan saldo mitra Khususnya yang ini Tinggal klik saja Bisa ada panduannya Bisa dilihat Kalau mau dilihat Seperti ini Lama ketik Tekan tambah Tombol tambah Pilih metode pembayaran Kemudian klik Pilih nominal Dan seterusnya Oke karena kita mungkin malas Tinggal lihat saja videonya Kemudian pilih metode pembayaran Seperti ini Alfamat misalnya Kemudian pilih Tentukan nominalnya Biasanya saya isi 1 juta gitu ya Buat keperluan bayar ini Dan bayar itu Kemudian tinggal klik Atau tekan tombol tambah Nah setelah ada kode seperti ini Kita tinggal Menuju ke Alfamat Di sini keterangannya Cara pembayaran Ketentuan pembayaran dengan Alfamat Satu pembayaran dapat dilakukan Di salah satu gerei Alfamat Alfamidi Lauson Dan 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 plus Dan gitu ya Susah ini bacanya Terdekat pilihan kamu Tunjukkan nomor tagihan kepada kasih Jadi nomor tagihannya ini Yang BL19 Sekian 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 Via Alfamat akan mengenakan Biaya tambah sebesar 2500 Di luar total tagih Ini Tagihannya nanti Berjumlah 1 juta 1 juta 2 juta Eh 1 juta 25 2.500 Sekian gitu Terus ada maksimal pembayaran Atau maksimal total belanja Untuk satu transaksi itu 3 juta 3 juta 4 juta 7 juta 5 juta Oke tinggal saja kalian ke Alfamat Tinggal menunjukkan seperti ini Nah untuk yang sudah misalkan terasaknya sudah 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 seperti ini Tinggal lihat total transaksinya saya Ini saldo saya disini Ini penambahan saldo 1 juta 250 Nah Uniknya lagi di Mitra Bukalapak ini Ketika kita Isisah lo berapapun Di Alfamat Ataupun Indomart Itu mendapatkan bonus penambahan saldo Senominal 2500 Jadi Jadi menurut saya itu Lebih tepatnya itu Isis saldo di Alfamat Atau Indomart Itu Bebas tanpa admin Jadi untuk kalian Sangat Bermanfaat Apabila kalian itu Memiliki Keperluan-keperluan Untuk transfer Misalnya seperti ini Ada kirim uang BPCS Asur dan lain-lain Jadi sangat membantu kalian Oke terima kasih telah menonton Di channel saya Jangan lupa di subscribe Subscribe kalian itu Bermanfaat Untuk seluruh Semuanya Untuk semuanya Yang jelas Oke terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa Tonton video yang lainnya